Intro Selamat pagi para sahabat yang terkasih Kembali lagi dalam Warta Sabda Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Warta Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap ajaran sesat Tuhan Yesus menegaskan sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kalian mengikuti mereka Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan Janganlah kalian terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi yang dasyat Dan di perbagai tempat Akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dasyat dari langit Para sahabat yang terkasih Sabda ini memang cukup menakutkan bagi kita Tetapi kita patut bersyukur Karena Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada kita Untuk selalu waspada sebelum semuanya itu terjadi Itu artinya Dia sangat mengasihi kita Dan dia tidak mau kita tersesat dan binasa Lewat pernyataan ini juga Yesus menghendaki agar kita sebagai pengikutnya Memiliki iman yang teguh Tak tergoyahkan oleh bujuk rayuan Yang menggiurkan dari luar sana Tak dapat dipungkiri Seringkali tawaran dunia memikat hati Dan membutakan mata Sehingga kita terjebak dan terjerumus ke dalamnya Hal inilah yang menjadi tantangan kita saat ini Kita perlu hati-hati Waspada dan berjaga-jaga selalu Agar kita tidak sesat dan binasa Mari tetap setia dalam doa Dan tekun mendengar Merenungkan sabdanya Serta melakukannya dalam hidup sehari-hari Semoga kita selalu diselimuti oleh rahmat kasihnya Dan dijauhi dari segala malapetaka Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Baik Engkau menghendaki mendirikan kerajaan kasih Yang akan lestari selamanya Melalui Yesus Kristus hambamu Bantulah kami melaksanakan sabda janjinya Dan mampu bersaksi dalam segala tingkah laku kami Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan mencintai kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin